Halo pemirsa semuanya, kembali lagi di channel Ilmu One Top Banyak kapal yang dapat melaju dengan sangat cepat di lautan Akan tetapi, dari sekian banyak kapal cepat tersebut, hanya satu yang dapat menjadi yang tercepat Nah, kali ini kita akan membahas kapal tercepat di dunia yang pernah dinaiki oleh manusia Dengan kecepatan yang bahkan melebihi pesawat terbang Dan hebatnya lagi, kapal ini dibuat 42 tahun yang lalu Tahu gak, karena begitu cepatnya kapal speedboat ini Belum pernah ada yang mampu mengalahkan rekornya dari sejak pertama kapal ini dibuat sampai hari ini Tapi sebelum masuk ke video kita hari ini, kita ingetin kalian jangan lupa subscribe dan like Supaya channel inovasi sederhana ini memberikan manfaat kepada semua orang Inilah dia, Spirit of Australia Kapal ini dirancang secara khusus untuk bisa bergerak super cepat layaknya petir menyambar Kamu yang mengendarai, gagal kewalahan dibuatnya Kapal ini punya kecepatan yang benar-benar gila Mampu dipacu hingga kecepatan maksimum 529 km per jam Ini setara dengan 10 kali lipat kecepatan motor suparaflit kamu Yang rata-rata hanya berlari 50 km per jam Speedboat ini juga lebih cepat dari pesawat ATR 72500 Yang kecepatan maksimumnya hanya mencapai 511 km per jam Yang membuat kapal ini sangat cepat adalah adanya mesin jet Westinghouse J34 yang mempunyai kekuatan 6000 tenaga kuda sebagai mesin penggeraknya Mesin ini biasanya digunakan sebagai penggerak pesawat jet tempur yang kita ketahui kecepatannya melebihi kecepatan suara Kapal Speedboat Spirit of Australia pertama kali dibangun pada tahun 1970-an oleh seorang pemuda Australia yang bernama Ken Warby Dan uniknya, Ken Warby merancang, mendesain, dan membangun kapal Spirit of Australia ini hanya di belakang rumahnya sendiri Taukah kalian kapan rekor kecepatan speedboat tercepat di dunia dipecahkan? 2019 atau 2020? Tidak Rekor kecepatan kapal speedboat dunia bahkan telah dipecahkan sejak 42 tahun yang lalu Pada 20 November 1977, dengan mengendari kapal speedboat ini, Ken Warby untuk pertama kalinya berhasil memecahkan rekor kecepatan kapal boat sedunia Yang pada waktu itu berada di angka 458 km per jam Ken Warby mampu melampauinya dengan kecepatan yang sangat menakjubkan di masa itu, yaitu 464 km per jam Tidak sampai satu tahun, pada 8 Oktober 1978, Ken Warby memecahkan rekor dunianya sendiri dengan kecepatan 511 km per jam Rekor ini dia pecahkan saat melaju di bendungan flowering kota New South Wales Hingga kini, catatan rekor tersebut belum pernah terpecahkan lagi sampai sekarang Sejumlah upaya untuk memecahkan rekor kecepatan dunia kapal boat milik Ken Warby sejak 1978 tersebut, tidak ada yang berhasil, bahkan banyak yang berakhir fatal Kapal Spirit of Australia, di mana Ken Warby mencetak rekor kecepatan dunianya tersebut, kini dipacang di Museum Bahari Australia, Sydney Saat ini, Ken Warby bersama timnya, terus menerus menyempurnakan kapal Spirit of Australia Mereka memberikan perbaikan dalam desain lambung, modifikasi kemudi, panjang kapal, dan pergantian mesin jet Yang kini ditenagai dengan mesin jet Bristol Sedeli Orpheus, bekas dari mesin jet pesawat tempur Italia, Fiat J-91 Kapal terbaru generasi kedua ini, dinamakan Spirit of Australia II, yang akan menantang kecepatan rekor Spirit of Australia sebelumnya Diperkirakan, speedboat seri terbaru ini mempunyai tenaga 50% lebih kuat dari seri sebelumnya Dan saat ini, sedang menjalani uji coba sebagai upaya untuk memecahkan rekor sebelumnya yang ditargetkan tercapai pada tahun ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih.